Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah Walahawla walakwataillah billahil aliyatim Bagaimana kabar para saudaraku semuanya Semoga selalu diberikan Kemudahan dalam mencari rezeki Dan selalu diberikan kesihatan jasmani Apapun rahaninya oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Di tayangan video ini saya ingin membahas tentang Ciri-ciri Suami selingkuh Itu apa saja Nah Bagi para istri Yang mana mempunyai suami selingkuh Maka jangan kalian Salahkan dahulu Lihat titik poinnya Yang sekiranya salah Apakah bisa dibenahi atau tidak Karena ini bersangkutan dengan Keluarga yang harmonis Dan syakinah mawadah warahmat Insyaallah Nah Tidak memungkiri juga Yang mana Jika istri Kurang berpenampilan Baik di depan suami Kemungkinan terjadi Suami akan Mencari wanita lain Namun Bisa terjadi juga Jika Istri boros Istri boros Ataupun istri Tidak mematuhi suami Kemungkinan terjadi Suami bisa Mencari wanita lain Di luar sana Apalagi Jika ada masalah yang sekiranya Menjadi bimbang keluarga Bisa terjadi Suami Mencari wanita lain Yang di sana Namun Beberapa ciri nantinya Yang saya sebutkan Bisa terjadi Beberapa persen Suami Mempunyai Wanita di luar sana Ya Yang pertama Jika Suami anda Ya Suami anda Seringkali Bergontak ganti Parfum Ataupun Seringkali Selalu berdanda Necis Yang sekiranya Ingin Menjadi Wah Di luar sana Bisa terjadi Suami anda Mempunyai Wanita Lain Bisa terjadi Nah Namun Jika Seumpamanya Suami anda Mempunyai Handphone Yang sekiranya Jarang dilihat oleh Istri Ataupun Kurang terbukanya Bisa terjadi Suami anda Juga mempunyai Wanita Lain di luar sana Bisa terjadi Nah Namun Yang seringkali Suami-suami Sangat mempunyai Wanita Lain di sana Seringkali Mempunyai Janji-janji Tertentu Dan Seringkali Mempunyai Jadwal-jadwal Tertentu Yang sekiranya Jarang Untuk Keluarga Nah Ini Bisa terjadi Mempunyai Wanita Lain Di luar sana Lalu Setiap Kali Diajak Berpergian Ataupun Berwisata Kemanapun Pasti Suami tersebut Jika Memang Bilang Saya ada Agenda di luar Dan Saya ada Acara di luar Dan Saya Blah-blah Dan Sebagainya Yang seringkali Banyak Alasan Bisa terjadi Mempunyai Wanita Idaman Di luar sana Namun Semua itu Jangan Kalian Lihat Mentah-mentah Atau Jangan Kalian Salahkan Kepada Suami Kalian Terlebih Dahulu Ditanyai Terlebih Dahulu Diajak Ngobrol Terlebih Dahulu Ya Jangan Kalian Lihat Salahnya Namun Kalian Juga Lihat Baik Sisi Baiknya Juga Oleh Suami Kalian Oleh Sebab Itu Yang Memang Para Istri Yang Mempunyai Suami Seperti itu Maka Jangan Dilihat Jeleknya Namun Dilihat Seki Baiknya Dahulu Oleh Sebab Itu Para Istri Yang Mempunyai Suami Yang Mempunyai Selingkuh Di luar sana Tayangan Video ini Sangat Cocok Bagi Anda Oleh Sebab Itu Saya Menyampaikan Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Jika Saya Salah Kata Saya Mohon Maaf Sebesar Mungkin Oleh Karena Itu Bisa Saling Berhati-hati Dan Bisa Saling Menjadi Intropeksi Diri Kalian Masing-masing Karena Suatu Keluarga Jika 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 Bangun Atau Bangun Dengan Pondasi Yang Sangat Kuat Dengan Keimanan Yang Sangat Kuat Insyaallah Keluarga Kita Akan Diberikan Selalu Sakinah Mawadah Warahman Dan Dimudahkan Rezekinya Oleh Allah Dan Sebaliknya Jika Keluarga Kita Bangun Dengan Pondasi Yang Rapuh Maka Akan Cepat Rapuh Juga Keluarga Kita Dan Pastinya Allah Tidak Suka Oleh Sebab Itu Semoga Tengah Video Ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Bagi Keluarga Semuanya Yang Di Jungsan Tentara Ini Dan Semoga Semuanya Selalu Dimudahkan Atas Nikmat Dan Rezeki Oleh Allah Oleh Sebab Itu Saya Mas Tari Menendiri Jika Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Sebesar Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Lewal dunya Walakhirah Amin Ya Rabban Alamin Terima